bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kang ading semua jumpa lagi bersama kang ading ya kali ini kita akan jalan-jalan di sekitaran pusat kota bandar seribegawan di negara brunei darussalam kali ini saya akan muter-muter melihat pemandangan indah sekali di depan sana nanti kita akan melihat jembatan yang terkenal indah di negara brunei darussalam jembatan ini salah satu ikon yang menjadi keindahan di negara ini ya di negara brunei darussalam sahabat kang ading mungkin sudah sering melihat jembatan ini di siang hari tapi kali ini kita akan coba jalan-jalan dan melihat gemerlap indahnya jembatan di malam hari jembatan di negara brunei darussalam sungguh indah ada salah satu jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara tapi kita tidak akan kesana saya akan mengajak anda melihat jembatan dimana jembatan ini bisa melihat langsung piu pusat kota bandar seribegawan ya sahabat kang ading kita sudah memasuki bandar seribegawan ini adalah kota atau ibu kota di negara brunei darussalam bisa dilihat ya itu di depan itu bangunan tinggi wow indah sekali ya kalau dilihat dari malamnya gemerlap lampunya sungguh indah sekali dan pemandangan di sekitar jalan ini sungguh adem ayem walaupun pusat kota tidak bising tidak rame seperti kota-kota lain ya karena memang negara brunei darussalam terkenal dengan ketenangannya tentram damai seperti itu ya wow bisa dilihat bangunan menjulang tinggi ya oke kita akan langsung menuju ke jembatan ini tepat kita berada sekarang ini di bandar seribegawan sebelah saya ini ada pasar pasar itu terkenal dengan pasar tapi kita tidak akan kesana kita akan terus melaju ke depan dimana disini bisa sudah terlihat sedikit ya sahabat kang ading ke jembatannya tapi karena posisi kamera saya tidak bisa diputar-putar jadi kita fokus ke depan dulu ya memang di negara brunei darussalam ini tidak seramai negara negara lain kalau malam hari ya apalagi sekarang mengingat masa pandemi tapi negara brunei darussalam walaupun tidak seramai negara lain negara brunei darussalam terkenal negara yang paling aman paling tentram dengan minim sekali kejahatan seperti itu ya dibanding dengan negara negara lain negara brunei darussalam salah satu negara Islam negara muslim negara zikir yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam nah kita sudah mendekati jembatannya nih ya sahabat kang ading semua untuk melewat-lewat kesini kalian bisa langsung saja dari pusat kota Bandar Seri Begawan ambil kiri dan ikuti jalannya kalian bisa terus ya sampai ke jembatan itu nah di sebelah saya ini nanti kita lewat kesebelahnya ya pulangnya di sebelah sana itu banyak sekali muda-mudi yang duduk-duduk ngobrol-ngobrol seperti itu melihat pemandangan pusat kota di bawah jembatan seperti itu wow itu sahabat kang ading bisa dilihat ya jembatan itunya ya tiang-tiangnya sungguh indah sekali wow lampunya sudah mulai terlihat disini sahabat kang ading kita akan coba masuk ke dalam ya wow sungguh indah sekali ya nanti kita akan naik ke atas sabar dulu ya kita akan terus jalan dulu nanti lain kali kita akan berhenti disini ya kalau waktunya panjang waktunya tidak mepet kita akan berhenti jadi disekitaran sini kita akan duduk-duduk melihat pemandangan dengan kondisi tenang seperti ini ya untuk naik ke jembatan ini kita memasuki sedikit lorong cantik sahabat kang ading nah ini dia lorongnya wow dan wow di depan itu adalah jembatannya sahabat kang ading bisa dilihat ya itu adalah lampu keindahan yang menghiasi tiang jembatan seperti itu ya wow jembatan ini bisa dibilang baru tapi tidak terlalu baru juga seperti itu jadi jembatan ini memang sangat terkenal sekali di kawasan Brunei Darussalam ya jembatan ini menghubungkan antara Bandar Seri Begawan dengan Sungai Kebun nah kita akan coba ke Sungai Kebun sedikit nah jembatan ini wah sangat indah sekali saya tidak bisa ngomong apa-apa sahabat kang ading ya saya jujur saya tidak bisa ngomong apa-apa karena memang sungguh indah sekali ya jika kita melihat nah kita sudah walaupun sudah turun tapi kita masih bisa melihat tiang jembatan itu di sebelahnya yang tadi kita lewati sahabat kang ading jadi jembatan yang atas itu yang tadi kita lewati seperti itu ya nanti kita akan coba lagi muter lagi kesana jadi seperti luka liku tapi bukan luka liku kehidupan ya ini luka liku jalan luka liku jembatan seperti itu nah nanti di depan sana saya tidak akan langsung terus kesana karena nanti kejauhan seperti itu ya disini nanti saya akan muter balik melewati jembatan itu dan kita akan terus menuju ke bandar Sribegawan kita akan melihat keindahan bandar Sribegawan ibu kota negara Brunei Darussalam dari posisi keindahan negara Brunei Darussalam di waktu malam hari seperti itu ya oke kita muter lagi sahabat kang ading nah jadi kita akan naik lagi ya ke jembatan tadi biar kalian tidak penasaran seperti itu ya biar kalian bisa melihat kembali keindahan jembatannya memang jembatan ini tidak bisa kita melihat dari jarak jauh ya karena saya di dalam mobil seperti itu dan posisinya kita berada di atas jembatannya jadi kita tidak bisa melihat view jembatan langsung dari jarak jauh seperti itu ya tapi minimal kita bisa melihat lampu-lampu gemerlapnya seperti itu sahabat kang ading di depan di depan itu adalah jembatan yang tadi kita lewati dan kita akan coba naik ke jembatan itu lagi ya sayang saya tidak bisa melihat dari kejauhan seperti itu ya kita berada di atas jembatan ini wow bisa dilihat sahabat kang ading dan yang unik disini ada kata-kata lafad-lafad yang coba sahabat kang ading lihat apakah terlihat? wah tidak terlihat ya karena memang malam seperti itu ya jembatan ini betul-betul indah sekali dan bila sahabat kang ading berdiri di jembatan ini atau melihat ke kanan dan ke kiri akan terlihat sekali pemandangan indah yaitu kampung air dan pusat kota bandar seribegawan seperti itu ya kita turun lagi memasuki lorong yang tadi oke kita akan menuju ke bandar seribegawan yaitu pusat kota negara Brunei Darussalam nah sahabat kang ading di sekitar kawasan sini di depan sana itu banyak sekali muda-mudi yang duduk-duduk ataupun keluarga yang membawa anaknya seperti itu ya duduk-duduk di sekitaran sini seperti itu karena memang piu disini bisa dilihat di sebelah kiri saya piu disini itu sangat indah tepat di bawah jembatan ini kita bisa melihat gemerlapnya kampung air dan gemerlapnya bandar seribegawan seperti itu ya nah ini mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan ini mereka sedang santai-santai duduk-duduk seperti itu ya terlihat sepi padahal ramai karena memang disini di Brunei Darussalam disediakan tempat-tempat khusus untuk ngongki-nongki atau nongkrong-nongkrong atau santai-santai seperti itu ya nah kita akan terus ke depan tapi sahabat kang ading kita mampir dulu ke sini nah seperti yang tadi saya bilang ya disini banyak yang sedang ngongkrong-ngongkrong atau santai-santai seperti itu ya banyak sekali mobil parkir disini mereka sedang menikmati keindahan malam di pusat kota bandar seribegawan karena piu disini sungguh indah bisa melihat langsung pemandangan jembatan yang sungguh indah pemandangan kampung air yang sungguh indah dan juga tentunya pusat kota bandar seribegawan seperti itu ya dan area disini area free parkirnya free kendaraan bebas disini dan tentunya aman seperti itu ya negara Brunei Darussalam negara yang terkenal paling aman bila sahabat kang ading berada di negara Brunei Darussalam jangan lupa ya mampir-mampir ke kawasan sini wow lihat banyak sekali ramai sekali tapi kita tidak akan nongkrong-nongkrong kita akan jalan-jalan muter-muter dulu ya lain kali kita akan coba nongkrong-nongkrong di sekitar sana oke kita lanjutkan ke depan ya sahabat kang ading karena saya masih penasaran ingin melihat pusat kota di malam hari dan kita akan coba melewati taman terindah di negara Brunei Darussalam dan masjid paling indah juga di negara Brunei Darussalam masjid yang terkenal dengan kubah emasnya kita akan lewat malam hari oke terus lanjut ke depan ya sayang sekali kamera saya tidak bisa lihat kanan kiri ya maklum ya ke untuk safe untuk keamanan kamera saya simpan di depan mobil biar kita tidak pusing-pusing oke wow kita sudah sampai nih kita sudah memasuki area pusat kota negara Brunei Darussalam sahabat kang ading semua di kawasan sini di negara Brunei Darussalam walaupun malam minim sekali kejahatan sekali lagi minim sekali kejahatan seperti itu kalau kejahatan-kejahatan yang kecil memang ada di negara manapun tidak dipungkiri itu ada ya tapi sangat minim seperti itu ya dan bisa dibilang kecil sekali nilai kejahatan-kejahatan di negara Brunei Darussalam beda dengan negara-negara lain seperti itu ya jadi bisa dibilang negara paling aman negara paling tentram negara Brunei Darussalam oke kita lanjut ke pusat kota Bandar Seribegawan nah di kawasan sini juga ramai di sebelah kiri saya juga biasanya banyak orang-orang yang duduk-duduk santai seperti itu dan di sebelah kanan adalah pusat pembelanjaan atau toko-toko dan di depan saya itu adalah komplek yayasan dimana biasanya kalau ada acara-acara sering sekali diadakan di kompleks sana ya seperti misalnya pasar malam beberapa kali saya membuat video pasar malam bazar malam makanan semua berada di kompleks ini ya dan bisa dilihat dari di depan sana itu gemerlap lampu menandakan tempat itu tempat ramai seperti itu ya sahabat Kang Ading oke lampu merah kita berhenti dulu sambil saya minum dulu nah sahabat Kang Ading di depan sana itu ada taman jubli emas jubli perak ya atau disebut juga taman eko koridor di taman itu biasanya banyak sekali orang-orang jogging orang-orang lari malam di taman itu juga biasanya mulai dari pukul tiga seperti itu ya mulai ramai sekali pengunjung berdatangan untuk sekedar melepas lelah setelah seharian bekerja seperti itu dan di pagi harinya biasanya banyak juga eee orang-orang yang jogging di area sini ya kita akan coba melihat nah sahabat Kang Ading bisa dilihat ya biasanya kalau tidak musim pandemi disini akan ramai sekali orang seperti itu karena sekarang masa pembatasan seperti itu ya jadi tidak seberapa ramai tapi bisa dilihat masih banyak orang-orang yang santai-santai karena dibatasi sampai pukul 10 malam seperti itu dan oh sorry sekarang sudah sampai pukul 12 malam dari pertengahan malam sampai pukul 4 itu pembatasan ya jadi sebelum tengah malam orang masih ramai nah wow disini biasanya banyak sekali orang-orang yang duduk-duduk santai-santai dan di depan sana itu bisa dilihat masjid yang terkenal dengan kubah emasnya masjid Omar Ali saifuddin masjid Sultan Omar Ali saifuddin ya masjid yang terkenal dengan kubah emasnya dan di sebelah kanan saya adalah yayasan di sebelah kiri saya adalah masjid Omar Ali masjid ini menjadi ikon negara Brunei Darussalam karena memang keindahannya yang luar biasa dari dulu sampai sekarang masjid ini terkenal di seluruh negara wow kanan kiri banyak mobil menandakan area sini ramai sekali pengunjung ya sahabat Kang Ading saya masih akan terus melanjutkan perjalanan saya tidak akan berhenti dulu lain kali kita akan berhenti ya lain kali kita akan ikut santai-santai di sana tapi karena sekarang saya ada keperluan yang lain kita akan coba untuk jalan-jalan dulu dan setelah saya lihat wow mohon maaf sekali ya sahabat Kang Ading ya karena waktu sudah menunjukkan saatnya saya pulang saya harus pamit dulu lain kali kita akan coba untuk jalan-jalan di negara Brunei Darussalam tentunya di lain waktu dan di lain tempat seperti itu ya oke terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih